Pria kekerasan dalam rumah tangga menemukan istri yang melarikan diri. Masuk ke rumah wanita lain, meraih pakaiannya dan menanyainya, Di mana kau menyembunikan istriku? Mary menggigil ketakutan oleh orang gila yang marah. Tidak berani mengatakan sepatah katapun. Lihatlah wajah yang familiar namun tidak familiar ini. Wajah pria penuh kejutan dan keraguan. Mau tak mau bertanya siapa itu? Di mana istriku? Untungnya, dokter kembali. Langsung ke atas dan pukul pria itu. Kemudian bantu Mary untuk melarikan diri dari kamar. Dan pria kekerasan dalam rumah tangga tidak menyerah. Mengambil tongkat di sebelahnya dan bergegas keluar. Menghadapi penyembunian dokter dan wanita. Pria sangat marah. Kemudian dokter dan pria itu berkelahi di atap. Mary mengambil kesempatan untuk memanggil polisi. Dokter bukan tandingan pria. Ditinju ke tanah untuk makan tinju. Untungnya, pria itu mendengar sirene. Cepat tarik orang gila itu pergi. Melihat dokter yang terluka untuk dirinya sendiri. Mary merasa sangat bersalah. Dia tahu itu wajahnya. Begitu banyak masalah bagi dokter. Jadi dia siap untuk pergi. Saat dokter tertidur, ambil bagasi anda dan bersiaplah untuk pergi. Ketika dokter bangun dan menemukan Mary tidak ada di sana. Setelah melihat catatan yang tertinggal di atas meja. Panggil Mary dengan tergesa-gesa dan mohon dia untuk tidak pergi. Meskipun Mary memiliki 10 ribu kegangan di hatinya. Tetapi agar dokter tidak lagi terlibat sendiri. Dia harus naik kereta yang berangkat. Saat itulah dokter hanya merasa menariknya. Pegang Mary rat-rat di pelukanku. Mary juga merasakan kehangatan yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. Saya khawatir mereka berdua tidak dapat dipisahkan satu sama lain saat ini. Pada saat yang sama. Pelaku kekerasan dalam rumah tangga mengirim bawahannya. Untuk memantau mereka 24 jam sehari. Untuk membuat Mary tidak lagi dilecehkan oleh pelaku kekerasan dalam rumah tangga. Dokter membawa Mary pulang. Jalani kehidupan pernikahan setiap hari. Hubungan keduanya semakin dekat. Sebelum lama, dokter ingin mengungkapkan cintanya kepada Mary. Setuju untuk bertemu di restoran besok siang. Tampaknya suami KDRT juga membuat kemajuan baru. Sedang dalam investigasi. Punya beberapa foto Xia Jing sebelumnya. Dan foto ini. Ini sebenarnya foto grup Xia Jing dan teman seorang dokter. Dokter saat ini telah menyiapkan 99 mawar. Bersiaplah untuk mengaku kepada Maria yang menunggunya. Tetapi menerima foto dari seorang pria kekerasan dalam rumah tangga. Lihat gambar di telepon. Dia membeku sesaat.